Anda masih di detak Kepri malam, sodara dalam rangka menyambut para wisatawan mancanegara yang rucananya akan kembali mengunjungi Kepri melalui Tanjung Pinang. Kantor imigrasi Tanjung Pinang siap melaksanakan fungsinya dengan melakukan sejumlah persiapan. Dunia para wisata di Kepulauan Riau, khususnya di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, mendapat angin segar pasca terbitnya Surat Edaran Satgas COVID-19 Pusat No. 13 Tahun 2022 yang membuka pintu kembali masuk bagi wisatawan mancanegara. Pasalnya, kunjungan Wisman berpotensi akan kembali menghiasi kota Gurindam setelah harus vakum selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Menanggapi potensi ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang, Khairil Mirza, menyebutkan pihaknya senantiasa siaga meskipun saat ini belum ada kegiatan apapun di Pelabuhan Internasional SBP Tanjung Pinang. Namun, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kunjungan Wisman, terutama dalam hal administrasi dan pengawasan kedatangan Wisman, Khairil Mirza menyampaikan setidaknya ada sembilan personel yang disiapkan beserta perangkatnya di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura saat ini. Kami sebagai pemangkutusi, pemangkutusan, tetap mengawasan pelayanan juga di tempat pengawasan migrasi, kami juga sedang bersiapkan personel di sana. Ada sembilan personel dan juga perangkat yang kita lakukan sudah siap. Mirza menambahkan jika Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjung Pinang kembali difungsikan, maka mekanisme pemeriksaan Wisman di pintu masuk kedatangan tetap sama dengan mekanisme pada umumnya, hanya saja ditambahkan bukti berkas vaksin dosis lengkap dan hasil negatif swab PCR. Dari Lugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.